Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik temen-temen kali ini saya mau tembak baterai HP ya HP tablet merk HP sebelumnya saya buatkan tutorial tembak HP ini ya dia sudah berhasil temen-temen kita lihat sampai sekarang tidak ada kendala lihat ya ya nyala tapi kalau yang ini dia merknya sama juga ya tapi dia susah lagi teman-teman ya susah lagi nanti kita akan coba tembak lagi teman-teman ya seperti video yang berikutnya ya dinyalakan tidak mau ya lihat sama sekali tuh kita tekan enggak mau enggak mau aktif enggak mau nyala ya kita tembak lagi teman-teman oke yang ini kita taruh ya ini udah nyala teman-teman lihat ya beda ya kalau ini udah rusak ya kita tembak kita copot dulu tinginnya temen-temen ya kita lepas bagian sini lihat ya terlepas dulu kita buka setelah buka nanti kita akan cek bagian baterainya kita cek pakai apometer ini agak susah ya temen-temen ya nyopotnya agak susah juga ya harus perlu tenaga juga ya 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 pas temen-temen terus kita cek bagian ini temen-temen ya kita cek dulu kita congkel oke di dalamnya ada lem ya terlelem ya lihat ada kabel ya temen-temen ya ada kabel kabel tiga warna putih hitam sama merah nanti yang bagian kabel warna merah kita copot dulu kita lepas pakai solder kita buka kelupas ini temen-temen ya ini bagian sini kita paksa lepas aja tapi harus hati-hati jangan sampai pot putus Nah kita lupa seperti ini temen-temen ya duh nanti akan kelihatannya ya tuh bagian gigi yang merah kita lepas pakai solder menurut bentar ya kita lepas dulu pakai solder sudah lepas ya nih warna merah tuh sudah lepas kita cek pakai apometer ya temen-temen ya nanti yang merah nah ini kita tempelkan warna merah apometro yang positif dan yang hitamnya kita jadikan negatif kita cek dulu teman-temen kita pakai yang positif ya lihat apometro sana temen-temen ini ya duh kelihatan ya kita yang merah kita tempelkan merah dan yang hitam kita tempelkan sebagai negatifnya temen-temen temen-temen kita tempelkan ya temen-temen agak susah ini harus dipenggang lagi ya Nah supaya kelihatan temen-temen juga kelihatan ya kita tempelkan coba ya ya ternyata nggak ada ya ya temen-temen temen-temen kita tempelkan lagi ya ya kosong ya sama sekali nggak ada ya kosong coba kita langsung charger temen-temen ya kita tembak jadi dia cara menembak ini begitu kita charger tapi tidak melalui baterai ya jadi baterai keadaan kosong artinya kita lepas sambungan kabelnya ya ke baterainya terus kita charger temen-temen ini ya kita charger Oke udah kita masukkan terus kita cek lagi bagian tegangan outputnya kita tempelkan ke warna hitam yang merah ke merah biasa ya temennya nah ada ya tiga ya 0,3 ya dia lagi berjalan temen-temen kita ke putih kita jadikan belum ada ya masih kosong dia bener-bener blank temen-temen ya sama sekali blank sama sekali nih nggak mau ngangkat sama sekali lihat ini ya tuh udah tiga sama sekali nggak aktif ya ini chargernya mungkin mati ya kita tembak dulu temen-temen ya kita tembak pakai baterai kita lihat dulu ya baterai kita langsung baterai dulu teman ini posisi udah lepas ya baterai kita cek dulu ada voltase enggak ya ada tegangan enggak terisi enggak nah dia terisi teman-teman ya 3,5 tapi dia tidak mau aktif teman-teman lihat ya 3,5 terus coba kita ke charger nya ya yang tadi sudah kita charger HPnya tidak ada ya 0,3 coba kita pakai baterai teman-teman ini ya kita tembak ke charger langsung jangan disambung ke baterai ya yang positif langsung ke kabel merah aja ini ini kabel merah ya ya positif kita sambungan ke positifnya langsung yang barusan kita lepas jangan ke baterainya ya temen-temen ya Ayo kita sambung Hai eh Nah setelah sambung yang hitam baterai ini kita tembak ini kita tempelkan ke baterai HP ini ya ya yang hitam ya kita tempelkan aja temen-temen kita tembak ya berapa detik aja ya jangan lama-lama setelah itu kita lepas lagi temen-temen terus kita cek lagi pakai apometer ya yang hitam kita tempelkan ke hitam yang yang merah kami yang merah biasa terus kita tempelkan ke sini apakah dia mau bergerak lihat ya dia masih belum mau temen-temen lihat dia masih dalam keadaan diam tidak ada tegangan output walaupun sudah di charger kita cek lagi temen-temen belum ya ternyata belum ada masih belum ada tegangan belum ada ya masih tiga coba kita tembak lagi temen-temen kita tembak sambil kita cek ya sambil kita lilitkan kabel negatifnya ke apometer kita tempelkan ke yang merah yang hitam kita ketempelkan hitam Oke siap ya ada ya 4,2 dia terisi temen-temen ya dia mengisi lihat aktif Oke tadi bukan 4,2 ya lihat nih tuh ya baik teman-teman berarti ini berhasil temen-temen ya berarti dia terisi kita kita sambung lagi temen-temen kita tempelkan lagi yang positif kita sambungkan lagi ya ke tempatnya kita solder panas temen-temen terus kita cek lagi temen-temen ini udah kita lepas ya ini sebagai alat tembak aja kita cek lagi temen-temen ke positif yang positif negatif ke yang negatif apometernya eh ada temen-temen ya tuh 3,6 volt temen-temen dia terisi kayak berhasil temen-temen kita buktikan kita buktikan kita lepas dulu temen-temen kita carjenya kita lepas terus kita masukkan lagi nih alasnya kita tempelkan lagi temen-temen untuk menghindari konseleting ya kita masukkan lagi seperti biasa ya oke kita masukkan lagi kabel-kabelnya ke tempatnya semula terus kita lihat ya temen-temen ya lihat ya kita carjenya kita isikan ya kita masukkan oke coba kita lihat ya oke coba kita lihat ya temen-temen ya mantep lihat alhamdulillah temen-temen berhasil lihat eh jadi temen-temen eh 1% temen-temen ada lihat temen-temen ya dia terisi oke ya kita lepas lagi coba kita masukkan lagi apakah dia mau mau ngisi temen-temen alhamdulillah berapa persen apakah dia menaik oh masih 1% temen-temen alhamdulillah berhasil temen-temen berhasil kita tembak ya dengan baterai ini temen-temen tapi dengan syarat yang kabel merah kita copot dulu ya bagian baterai HP kita copot kita lepas pakai solder terus kita pakai baterai ini ya terus yang merah kita yang barusan di copot itu nanti kita sambungkan ke merah dengan yang merah baterai ini temen-temen terus yang hitam ini nanti kita tempelkan ke bagian baterai negatif nah terus kita charger langsung ya colokan nah tunggu berapa menit setelah itu lepas lagi ini langsung dilepas ya temen-temen ya terus langsung pasang lagi ke tempat semula baterainya ya ke baterai HP nya insyaallah dia akan mau mengangkat temen-temen karena mungkin baterainya udah lemah atau gimana ya saya kurang ngerti dalam hal teliti itu detail-detailnya yang kurang ngerti tapi yang jelas dengan cara menembak baterai dengan baterai ini lain hak baterai itu bisa baik ya saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bis damai Indonesia selamat menikmati